Ibu dan anak telah terperangkap di ruangan ini selama bertahun-tahun. Ibu terjebak selama 7 tahun. Anak itu telah terperangkap selama 5 tahun. Anak kecil dari lahir sampai sekarang. Tidak pernah meninggalkan ruangan ini. Karena seorang pria mesum mengunci mereka di sini. Anak kecil itu polos dan imut. Dia tidak tahu bahwa hidupnya didasarkan pada kebenaran yang buruk. 7 tahun yang lalu, ibuku adalah seorang gadis berusia 17 tahunnya. Dia diculik dan dipenjara oleh pria mesum. Kemudian melahirkannya. Rambut anak laki-laki sepanjang rambut anak perempuan. Karena di dalam kamar tidak boleh ada gunting. Cabul takut diserang oleh ibu anak itu. Bertahun-tahun yang lalu, ibunya memukulnya sekali dengan penutup tangki toilet. Tapi bukannya menjatuhkannya, dia terluka parah. Kemudian, tutup tangki air dibuang secara tidak normal. Orang mesum sering datang di malam hari. Bawakan mereka makanan dan kegunaan, lalu keluarkan keinginannya. Setiap kali dia datang, ibunya akan mengurung anak itu di lemari. Jangan biarkan dia melihat apa yang terjadi di luar. Ibu mengajak anak berolahraga setiap hari dan mengajarinya membaca dan menulis. Hanya saja, jangan katakan padanya kebenaran hidup. Dia ingin melindunginya. Setiap pagi, ibu dan anak akan berteriak keras di skylight. Berharap seseorang di luar sana akan mendengar. Tapi kedap suara kamar ini terlalu bagus. Mereka tidak pernah berhasil. Hari ini, orang cabul datang. Tidak membawa vitamin untuk anak kecil. Dia bilang itu mahal dan tidak berguna. Tapi untuk anak laki-laki yang hanya makan roti setiap hari. Vitamin sangat penting. Selama percakapan, ibu saya belajar. Cabul telah menganggur selama enam bulan. Dia hampir kehabisan uang. Lalu dia sangat marah. Hampir menabrak seorang wanita. Larut malam ini, anak kecil itu menyelinap keluar. Lihatlah orang cabul. Dia terbangun dari seorang cabul dan ingin menyentuh bayi itu. Jadi ibu saya juga bangun. Dia membuat keributan besar. Jangan biarkan cabulnya menyentuhnya. Cabul tiba-tiba mengambil bantal. Menekan seorang wanita dengan erat. Hampir mencekiknya. Ditekan sebentar. Dia melepaskan. Lalu pergi. Kesokan harinya mereka menemukan bahwa ada pemadaman listrik di kamar. Saya tidak tahu itu tidak normal. Atau dia lupa membayar tagian listrik. Tidak ada pemanas. Sangat dingin di dalam ruangan. Itu membuka gerbang besi. Tetapi tidak bisa dibuka. Dua orang hanya bisa berpakaian sangat tebal. Pada hari ini, ibuku memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia mulai memberitahu bocah lelaki itu tentang dunia luar. Menceritakan tentang masa lalunya ketika dia ditipu dan dipenjara. Tanpa diduga, anak kecil itu marah. Dengarkan dan bertengkar dengan ibu. Dia tidak percaya pada dunia bau yang Anda bicarakan. Dia juga meneteskan air mata. Ya, dunia yang awalnya dia percayai digulingkan oleh orang yang paling dipercaya trusted. Bisakah dia tidak pingsan? Ibu tidak punya pilihan selain menyerah bujukan. Dia sangat kesakitan. Dia menyusut di tempat tidur. Jangan katakan apa-apa. Jangan bergerak. Anak laki-laki itu harus bermain sendiri. Bermain saat dia mengambil cangkir. Lihatlah lampu yang melaluinya, dia sepertinya mengerti. Lihatlah lampu yang melaluinya, dia sepertinya mengerti. Jadi dia mulai bertanya pada ibunya apa yang akan terjadi di luar. Ibu sangat senang. Dia mulai perlahan memperkenalkan dunia luar kepada putranya. Biarkan dia memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar. Kemudian dia mendiskusikan rencana dengan anak itu. Biarkan anak laki-laki itu berpura-pura sakit dan menipu orang cabul. Biarkan dia membawanya keluar untuk menemui dokter. Sehingga anak dapat mengirimkan pesan mara bahaya. Untuk membuat anak berpura-pura sakit. Ibu meletakkan handuk panas di wajahnya. Buat dia panas dan memerah. Letakkan jarimu di tenggorokan lagi. Biarkan diri anda muntah di tempat tidur. Kemudian masukkan catatan mara bahaya ke dalam saku anak itu. Biarkan dia keluar dan lihat seseorang membagikannya. Tak lama kemudian orang cabul itu datang. Ibu memberitahunya bahwa anak itu sakit. Cabul membungkuk dan menyentuh dahi anak itu. Itu sangat panas. Orang cabul itu mengatakan bahwa saya akan membawa obat anti demam besok malam. Ibu bilang tidak, kamu harus membawanya ke rumah sakit. Sesat tidak mau. Keduanya bertengkar. Sesat dan kiri. Saya tidak pernah berpikir dia begitu kejam. Kali ini rencananya gagal. Ibu menangis sepanjang malam. Tapi dia memikirkan rencana kedua. Biarkan anak berpura-pura mati. Cabul akan membawanya keluar dan menguburnya. Biarkan dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri di jalan. Meskipun anak telah berdebat dengan ibunya. Tapi ibu tetap sabar. Ajari anak cara bersembunyi di karpet berulang kali. Cara berguling dari karpet cara melompat keluar dari mobil. Anak yang masuk akal. Akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan ibu. Terakhir kali keduanya berpelukan. Kemudian suara pintu terbuka berbunyi. Ibu dengan cepat menggulingkan anak itu ke karpet. Kelainan masuk. Ibu langsung menangis. Katanya anak itu hilang. Cabul sedikit terkejut dan terlihat tidak nyaman. Tapi dia sepertinya percaya itu semua. Dia ingin melihat anak itu. Tetapi wanita itu memukulnya sekali dan dia harus menarik tangannya. Secara tidak normal memutuskan untuk memindahkan anak itu dan menguburnya. Wanita itu berkata kamu tidak bisa menguburnya di halaman ini aku akan merasakannya. Cabul juga setuju. Dia panik sekarang. Dia hanya bisa menyetujui semua tuntutan seorang wanita. Akhirnya, orang cabul itu memindahkan anak itu dan keluar. Sebelum pergi, ibuku dan dia saling memandang. Serahkan semuanya padanya. Ini adalah pertama kalinya anak itu berada di luar. Sangat gugup. Dia bernapas beberapa kali dan hampir terdengar. Untungnya, dia menahan nafas dan membiarkan orang cabul menghilangkan kecurigaan. Benar saja, orang cabul itu memasukkannya ke dalam truk pikap dan mengusirnya. Bocah itu tergantung di dalam mobil. Dia sangat ketakutan. Tapi memikirkan kata-kata ibu. Dia tahu sudah waktunya. Dia mulai berguling. Setelah mobil berhenti dua kali, dia akhirnya melepaskan diri dari karpet. Kemudian dia tercengang. Langit yang luas dan dunia yang luar biasa. Apa yang dikatakan ibu itu benar. Dia berdiri dan meraih truk dan melihat semuanya. Hal-hal baru yang tak terhitung jumlahnya membuatnya hampir melupakan situasinya. Jadi ada begitu banyak kemungkinan dalam hidup. Ternyata hidup itu harus punya kebebasan. Dia tidak berani melompat dari mobil. Mengingat ibunya mengatakan dia akan melompat ketika dia berhenti. Akhirnya mobil berhenti. Dia akan melompat. Tetapi pada saat ini orang cabul itu baru saja berbalik. Cabul menemukan. Dia menghentikan mobilnya dengan cepat. Anak laki-laki itu melompat turun sekarang. Dia berlari sepanjang jalan dan jatuh sepanjang jalan. Melihat untuk ditangkap. Pada saat ini dia menabrak seorang pejalan kaki dengan seekor anjing. Cabul meraih anak itu. Orang yang lewat ingin meminta maaf. Tapi dia menemukan pria ini sangat aneh. Terus pegang anak itu dengan paksa. Anak itu tiba-tiba berteriak. Tolong, tolong, tolong. Lalu dia mengeluarkan catatan itu. Tapi masih dibawa pergi oleh cabul. Dia memeluk anak itu dengan keras. Orang-orang yang lewat berteriak bahwa saya akan memanggil polisi. Dia panik dan melemparkan anak itu ke samping. Mengemudi sendirian dan anak itu jatuh di pinggir jalan. Jangan katakan apa-apa. Jangan bergerak. Hujan. Orang yang lewat telah bersamanya. Dan mengambil selimut untuk menutupinya. Sampai polisi datang. Apakah polisi wanita yang lembut? Dia menjemputnya di mobil dan mulai bertanya tentang situasinya. Tapi bocah itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia terlalu takut. Polisi wanita itu banyak bertanya. Akhirnya ditanya. Apakah kamu punya ibu? Anak laki-laki menjawab. Tapi dia tidak bisa mengingat nama ibunya. Tidak tahu di mana ibu. Polisi wanita itu tetap sabar dan bertanya sedikit. Seperti apa kamarmu? Apakah ada jendela? Bagaimana matahari bersinar? Akhirnya anak laki-laki itu memberikan pesan utama. Kamarnya gudang. Polisi wanita itu terus bertanya bagaimana Anda melompat keluar dari mobil. Anak laki-laki itu berkata bahwa ibuku menyuruhku melompat ketika truk itu berhenti. Tapi saya tidak bisa melompat sampai pemberhentian ketiga. Polisi wanita itu segera menyampaikan pesan ini. Mengunci kisaran perkiraan tiga lampu lalu lintas. Dia segera menelpon kantor polisi. Polisi mulai mencari gubuk di daerah ini. Setelah beberapa saat, mobil polisi berhenti di sebuah rumah. Anak itu tampaknya merasa bahwa tempat ini sangat akrab. Dia berdiri di dekat jendela dan melihat keluar. Kemudian dia mulai menempel jendela. Mama. Akhirnya, dalam kegelapan, sosok yang dikenalnya berlari keluaran. Dia adalah ibunya. Dia berlari dan membuka pintu. Ibu dan anak berpelukan lagi ibu dan anak berpelukan lagi. Ibu menangis begitu keras. Mereka telah melalui terlalu banyak. Tapi mereka akhirnya bebas. Tidak lama, abnormal dan ditangkap polisi. Semua masalah tampaknya terpecahkan. Tapi hidup adalah masalah yang sebenarnya. Bocah laki-laki itu berusia 5 tahun. Datang ke dunia luar untuk pertama kalinya. Dia sedikit tidak nyaman. Dia tidak berani berbicara dengan siapapun. Beritahu ibu terlebih dahulu jika Anda memiliki kebutuhan. Biarkan ibu memberitahu orang lain. Nenek ingin memotong rambut panjang anak itu. Tapi anak kecil itu sangat enggan. Dia mengatakan ini adalah kekuatannya. Keluarga tetap pengertian. Perlakukan anak kecil dengan lembut setiap saat. Perlahan biarkan dia rileks. Sampai hari ini. Setelah kakek menemukan anak kecil yang pendiam. Sepertinya mengawasinya diam-diam. Jadi kakek pura-pura berbicara sendiri. Memimpin anak kecil itu ke dapur. Buatkan dia semangkuk sereal yang lezat. Bocah laki-laki itu akhirnya mengucapkan kata-kata pertama kepadanya. Apakah Anda benar-benar punya anjing? Hati anak itu mulai terbuka. Tapi ibunya mulai depresi. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri karena mudah tersinggung. Melihat foto masa lalu melihat gadis lain. Dia akan sangat tertekan. Karena dia tidak tahu. Mengapa nasib buruk terjadi padanya. Terkadang anak saya melihat telepon di sebelahnya. Bertengkar dia untuk tidur. Dia akan dengan kasar menendang anak itu keluar. Ibunya datang untuk membujuknya. Dia akan bertengkar hebat dengan ibunya. Dia menyalahkan penculikannya pada ibunya. Karena ibu mengajarinya menjadi orang baik. Kebetulan kebaikan ini sangat menyakitinya. Kemudian, sebuah media datang untuk mewawancarainya. Tuan rumah yang tidak bermoral mengajukan banyak pertanyaan berlebihan dalam wawancara. Apakah kamu pernah berpikir untuk bunuh diri? Ketika anak Anda tumbuh dewasa? Akankah Anda memberitahu anak Anda tentang ayahnya? Masalah yang paling fatal adalah. Ketika seorang anak lahir. Kenapa kamu tidak membiarkan pria melemparnya ke rumah sakit? Agar dia bisa bebas. Kenapa kamu tidak mengorbankan dirimu sendiri? Pertanyaan ini sangat menusuk hati wanita itu. Rasa bersalahnya menghantuinya seperti hantu. Membuat depresinya meledak. Larut malam ini, wanita itu bunuh diri dengan minum obat. Ketika anak mendengar ibu muntah. Dia berlari ke toilet dan melihat ibunya yang tidak sadarkan diri. Dia berteriak keras. Sampai nenek dan kakek tiri bergegas. Mengirim ibu ke rumah sakit. Sejak saat itu, ibu harus tinggal di rumah sakit. Psikoterapi. Ini adalah pertama kalinya anak laki-laki dan ibu berpisah. Dia mencoba belajar hidup sendiri. Pelan-pelan dibawa asuhan keluarga ku. Dia telah mampu berbicara dengan percaya diri dengan orang asing. Setelah kakek membawa pulang anjing hari ini. Anak laki-laki super bahagia. Bersenang-senang dengan anjing. Tapi dia selalu merindukan ibunya. Terkadang dia melihat foto-foto ibu saya ketika dia masih muda. Dia akan bermeditasi. Dia mencoba memahami rasa sakit ibunya. Hari ini, dia tiba-tiba menemukan nenek. Tanya nenek apakah dia bisa memotong rambutnya. Karena menurutnya rambut adalah kekuatannya. Dia ingin memotongnya dan memberikannya kepada ibu. Nenek sangat senang. Potong rambutnya. Cuci rambut anak itu setelahnya. Keringkan rambutnya. Anak itu tiba-tiba mengatakan sesuatu. Nenek aku sayang kamu. Nenek mendengarkan. Sakit hidung. Meneteskan air mata. Aku juga mencintai mujek. Beberapa hari kemudian, seorang anak mengetuk jendela tiba-tiba. Cari anak laki-laki untuk bermain. Anak laki-laki itu keluar. Dia bersenang-senang. Sama seperti anak normal. Adegan ini kebetulan dilihat oleh ibu yang pulang. Dia tersenyum menghibur. Dia keluar. Anak itu melihatnya bergegas ke arahnya. Mereka saling berpelukan erat. Jadi ibuku jauh lebih baik. Dia memberitahu anak laki-laki itu ketika dia melihat rambut yang dia berikan kepadanya. Dia tahu dia akan menjadi lebih baik. Kemudian, hidup benar-benar menjadi lebih baik. Seluruh keluarga penuh dengan suka cita dan tawa. Ibu dan anak sering keluar untuk melihat dunia. Semuanya begitu baru. Semuanya begitu indah. Setelah itu, ibu dan anak kembali ke kamar tempat mereka di penjara. Kunjungan terakhir. Bocah itu masuk dan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa mengenali ruangan ini. Apakah lebih kecil? Bukankah dia sudah dewasa? Akhirnya, bocah itu mengucapkan selamat tinggal pada furnitur yang dulu tumbuh bersamanya. Selamat tinggal tanaman, selamat tinggal kursi, selamat tinggal lemari pakaian. Dia meminta ibunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada ruangan ini. Kata ibu dalam hati. Selamat tinggal kamar. Mereka akhirnya menerobos kandang. Kandang ini bukan hanya ruangan ini. Itu juga ruang dalam. Setiap orang memiliki ruang yang terperangkap di dalam hati mereka. Kita semua harus lebih kuat untuk menerobosnya. Tapi seperti kata nenek, tidak ada yang bisa kuat sendirian. Kita semua harus membantu orang yang kita cintai. Gunakan kerjasama dan dukungan untuk membuat mereka lebih kuat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.